Oh hai, aku Pani Subayang Teman-teman aku bikin video ini Untuk teman-teman yang tahun ini Punya goal financial yang lebih baik Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tujuan video ini adalah untuk sharing Jadi silahkan ambil yang baik-baik saja ya Buat kamu yang masih sulit nabung Terus masih jatuh bangun Sama melawan keinginan kita Yang kayaknya gak ada habis-habisnya Video ini mungkin bermanfaat untuk kamu Kilas balik tahun 2012 Aku mulai kerja, aku tuh belum bisa nabung Selama hampir 2 tahun aku Bekerja, tabungan aku Dikit banget, hanya cukup untuk Kebutuhan ongkos pulang kampung Saat itu, lalu aku Mulai fokus nabung di tahun ketiga Setelah dapat sedikit wejangan Dari papa aku Cara menabung yang paling efektif Untuk menekan napsuku Belanja, ataupun untuk menekan Napsuku, menginginkan suatu barang Yang sifatnya impulsif adalah Dengan tabungan berjangka Sampai saat ini, aku pun masih Konsisten menerapkan tabungan berjangka Dalam sistem keuangan aku Tabungan berjangka ini hampir ada Di seluruh bank Walaupun bunganya kecil, tapi gak apa-apa Untuk membangun habit Kita butuh yang namanya konsisten Nah, aku mau bilang Tabungan berjangka ini mungkin gak cocok Sama semua orang Tapi, kalau kamu adalah seorang karyawan Yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Pada tanggal yang tetap setiap bulannya Contohnya seperti karyan swasta PNS gitu kan Kan tetap ya penghasilan setiap bulan Nah, tabungan ini cocok banget Karena kamu bisa set tanggal auto debitnya Sesuai dengan tanggal kamu gajian Jadi, ini bisa sangat-sangat Menekan nafsu kita Untuk memiliki sesuatu Biasanya, kalau aku sendiri Kan aku gajian itu tanggal 27 ya Nah, aku set di tanggal 28 Rekening aku akan di auto debit oleh pihak bank Pada tanggal tersebut Tapi, tenang Kamu gak usah takut Uang kamu gak bakalan kemana-mana Uangmu akan tetap ada di rekeningmu Hanya secara administratif Uang itu dikelola oleh bank Gitu ya Di BCA sendiri Untuk tabungan berjangka Minimal penyimpanannya adalah 12 bulan atau 1 tahun Dengan setoran minimal 500 ribu per bulannya Untuk kamu yang memiliki gaji UMR Rasanya 500 ribu Sangat wajar ya Untuk kita tabung Tapi, pastikan kamu sudah menghitung proporsi Tabungan ideal versi kamu masing-masing Tabungan ideal ini seperti apa? Tabungan darurat Tabungan dana pendidikan Tabungan maintenance mungkin Jadi, jangan sampai semua uang yang kamu punya Ditabungkan di tabungan berjangka Jadi, kalau misalnya kamu lagi menghadapi Yang namanya krisis Secara tiba-tiba gitu kan Kamu punya cash Yang ada di rekening kamu Karena kan kalau tabungan berjangka ini butuh waktu untuk pencairannya Kalau misalnya kamu mencairkan dana tabungan berjangka ini Sebelum jatuh temponya Maka kamu akan kena penalti Tapi nggak banyak Sejauh ini, aku kemarin baru ngambil Untuk biaya tambahan lahiran aku Di angka sekitar 30 juta Itu penaltinya adalah 200 ribu Nah, kenapa sih tabungan berjangka ini Ngefek buat kita jadi rajin nabung Seperti yang aku sudah jelaskan Simple banget Selama 12 bulan nanti kamu akan dibantu oleh pihak bank Untuk memotong langsung tabungan yang ada di rekening kamu Jadi, ketika kamu gajian Misalnya kamu gajian 5 juta sebulan Kamu setor untuk tabungan berjangka ini 500 ribu sebulan Jadi, 500 ribu sudah langsung masuk ke bank Dan sisa yang bisa kamu kelola adalah 4,5 juta Juga karena uang ini dikelola oleh pihak bank Artinya kamu tidak memegang ya Uang ini atau uangnya tidak ada di rekening bank kamu Yang ada ATM-nya Jadi, keinginan kita untuk menggunakan uang ini pun Tidak bisa gitu kan Karena bukan kita yang pegang Nah, nanti setelah 12 bulan Uang kamu akan langsung cair ke rekening kamu Di bank tersebut Jadi, seperti dapat Wow, bonus akhir tahun yang banyak ya Tapi jangan lupa, kalau misalnya uang tidak kepake Silahkan masukkan ke deposito Atau bisa juga kamu lanjutin lagi nih tabungan berjangkanya Biasanya sih aku nge-setnya tidak otomatis Jadi, aku nge-set sendiri Kalau misalnya tahun ini sudah keluar Nanti biasanya akan kasih reminder untuk diperpanjang atau mau diambil gitu Biasanya aku perpanjang kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak Kalau aku pribadi, aku menggunakan tabungan berjangka sampai saat ini ada 3 Dan itu semua aku proyeksikan untuk dana pendidikan anak aku Yang sudah aku share sampai mungkin dia masuk TK Masuk SD Dan masuk SMP Seterusnya Seperti itu Nah, cara bukanya gimana? Gampang banget Buat kamu yang sudah pakai BCA Silahkan akses dari internet banking BCA Masuk, silahkan login Lalu masuk ke bagian pembukaan rekening Ya kan? Seperti ini Nah, simple banget kan caranya Trust me Aku sudah hampir 10 tahun menggunakan ini Dan ini works banget Bikin aku jadi lebih mindful dalam mengelola keuangan aku Pada akhirnya Semua uang yang kita dapat pada bulan ini Gaji yang kita dapat pada bulan ini Cobalah untuk diresapi gitu ya Bahwa tidak semua harus dihabiskan pada bulan yang sama Sedia payung sebelum hujan Itu benar banget Jadi, fokus menabung Jangan fokus cari pay letter Semoga suka dengan video ini Thanks for watching Bing